Ya oke, hari ini kita akan mereview produk Segway, perbedaan Segway tipe C20, F25, F40, E25, sama Audrey Inspired. Nah, ini yang pertama ini C20 ya, tinggi stangnya 102, untuk berat maksimal itu bisa sampai 90-100 kg ya. Nah, ini diperuntukkan yang C20 ini untuk 8 tahun ke atas sudah bisa nih, ya. Berat produknya itu 10 kg, jarak tempuh 20 km, untuk kemampuan nanjak 15 derajat, speed yang paling tinggi itu 20 km per jam, ya. Jenis bannya itu dia karet Ini gasnya, disini Remnya, tuh, dipencet ya remnya, ini gasnya, ini powernya. Remnya dia pakai rem tromol, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke tipe F25 ya. F25 itu, tinggi stangnya itu 117 cm. Tinggi stangnya, untuk berat maksimal, lebih kurang masih bisa sampai 120 kg. Berat produknya itu, di 14,7 kg. Jarak tempuh, 25 km. Jenis ban, ban pompa, ya. Jenis ban, ban pompa, pompa angin. Jenis rem, rem cakram. Kemampuan nanjak, 15 derajat. Untuk kecepatan maksimalnya di 25 km per jam. Nah, bentuknya seperti ini. Untuk yang C20 sama F25 itu, tingginya itu cuma beda 15 cm, ya. Jadi yang C20 ini juga bisa untuk sampai dewasa juga bisa. Cuma yang F25 ini kan agak tinggi stangnya. Jadi direkomendasi untuk yang anak yang udah 12 tahun ke atas. Nah, kalau yang C20 ini bisa, 8 tahun ke atas juga udah bisa. Karena stangnya itu nggak begitu tinggi. Oke. Nah, untuk yang F25 ini, sudah ada lampu. Lampu sorot di depan. Nah, jenis remnya rem cakram. Gasnya di sini. Power on offnya di sini. Sekarang kita lanjut ke F40. F40 sama F25 bentuknya mirip, ya. Cuma perbedaannya yang F40 ini, jarak tempuhnya ini bisa sampai 40 km jauhnya. Jadi hanya beda jarak tempuh. Dan untuk kecepatannya, maksimalnya itu bisa 30 km per jam. Sedangkan F25 itu cuma sampai 25 km per jam. Bannya juga sama. Dan ini juga ban pompa. Dan ini juga ban pompa. Nah, ini semuanya bisa dilipet ya. Cara ripetannya seperti itu. Yang F25, F40 ya. Remnya juga rem cakram. Lalu kita lanjut lagi ke E25. Nah, E25 bentuk stangnya dia itu agak besar. Tapi sebagian orang lebih suka yang agak kecil juga ya. Karena gampang gampang diambil. Pada saat dilipet itu, itu lebih gampang diangkat gitu. Ini yang E25. Jarak tempuhnya itu lebih kurang 25 km. Bannya ban pompa. Remnya dia pakai rem tromol. Ini gelasnya. Oke, jadi dia remnya bukan pakai ini ya. Ditekan ya. Bukan cakram tapi dia tromol. Dia modelnya di pencet seperti ini untuk remnya. Jadi, hanya selera aja sih. selanjutnya kita ke yang Audrey Inspire. Tipenya Inspire. Ini bentuknya seperti ini. Bannya juga ban pompa. Remnya seperti ini. Jauhnya juga 25 km. Kecepatan 25 km per jam. Remnya juga rem cakram. Ban sudah ban pompa. Nah, ini yang produk original Audrey-nya nih. Jadi, melipatnya gampang tuh. Ya. Dia tinggal dinaikin ke atas. Tinggal tuasnya ini tinggal diginiin. Tuh, udah kelipat. ya. Oke. Nah, untuk ukurannya yang ini hampir mirip ya. Hampir mirip semuanya dengan yang F25 ataupun yang E25 dan F40. Nah, yang ukuran agak kecilan sedikit ini yang ukuran C20 tapi yang bestseller C20 F25 dan untuk yang tipe ini Audrey Inspire original ini yang paling baru. Oke. Berikut review singkat. Terima kasih sudah menonton. C20 F25 F40 Segway E25 Segway Inspire Audrey Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.